Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maxi di channel bonsai pemula flores hari ini kita akan mengambil salah satu bahan bonsai, yaitu bahan bonsai ficus body dan bonsai ini teman-teman letaknya di atas batu seperti ini sebenarnya saya sudah lama mengambil bahan bonsai ini, tapi beberapa kali saya datang ke sini peralatan tidak cukup untuk mendongkir bahan bonsai ini saya tertarik disini karena bentuk akarnya bagus seperti ini teman-teman akarnya sudah melingkar seperti ini dan rata-rata bahan bonsai yang tumbuh di atas batu seperti ini bentuk akarnya bagus makara semangat selamat menikmati selamat menikmati bisa keluar dan ini teman-teman kayaknya ada akar yang menancap tapi saya sudah melakukan pemahatan disini tadi jadi ini mulai bisa goyang sedikit kita akan coba lagi untuk pahat bagian sini teman-teman saya sudah melakukan pemahatan tadi memang benar kita dari sini memang benar ada akar besar disini teman-teman dan akarnya ini dia masuk jauh ke dalam batu jadi kira-kira seperti ini teman-teman dan ini dia bahan bonsai ficus podinya sudah kita dapat kita akan lihat bagaimana penampakan bagian bawahnya ini bagian dari akar yang menancap masuk ke dalam batu dan saya pikir ini akarnya cukup besar seperti ini teman-teman nanti kita akan melakukan pemotongan terhadap akar-akarnya ini biar lebih rapi lagi setelah itu baru kita akan tanam selamat menikmati selamat menikmati dan teman-teman kita akan langsung melakukan penanaman untuk bahan bonsai beringin bodi ini dan karena akarnya sudah bagus seperti ini teman-teman jadi saya berencana untuk langsung menanam bahan bonsai ini ke dalam pot disini saya sudah siapkan pot seperti ini dan untuk media tanamnya penuh seperti ini teman-teman hanya sekitar 5 cm sisanya dari permukaan pot seperti ini ini penuh dengan media tanam jadi kira-kira seperti ini model penanamannya kemudian teman-teman kita siapkan karpet seperti ini dan karpetnya ini kita letakkan di atas pot ini fungsinya untuk menambah media tanam supaya semua akarnya ini tertutup selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi teman-teman kira-kira seperti ini proses penanamannya sebenarnya banyak yang bilang kalau fikus bodi itu bahan bonsai yang mudah tumbuh tetapi untuk hasil yang maksimalnya saya melakukan cukupan seperti ini oke teman-teman oke teman-teman